Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para mirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk kepada pelajaran ke sebelas Dengan judul Utang Sebuah Keputusan Setiap Hari Dari lokasi Taman Semanggi, Jakarta Saya akan memulai membaca ayat hafalannya Yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 7 dan 8 Apa dikatakan saudara? Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapun juga Tapi hendaklah kamu saling mengasihi Sebab barang siapa mengasihi sama manusia Ia sudah memenuhi hukum Taurat Saudara-saudara pekan ini kita akan berfokus kepada pelajaran mengenai hutang Meminjam Namun sebelum memulai Satu kutipan LNJW dalam bukunya Tulisan-tulisan permulaan halaman 382 Mengatakan demikian Menghabiskan uang yang tidak kita miliki Adalah pintu gerbang bagi umat Allah Untuk membuat ketamakan Dan cintakan harta duniawi menjadi sifat yang memerintah tabiat mereka Selama sifat-sifat ini memerintah mereka Maka keselamatan dan anugrah Berada di belakang mereka Ada apa rupanya? Ayat hapalan mengatakan Bayarlah kepada semua orang yang berhak Namun di bagian akhir dikatakan Janganlah kamu berhutang kepada siapa-siapa Bahkan dianjurkan supaya kita hendaknya saling mengasihi Kita mulai dengan pelajaran hari minggu Meminjam dan membelanjakan Saudara-saudara Kata meminjam Adalah sesuatu Yang bukan milik kita Namun dengan izin orang lain Boleh kita gunakan Sebagai contoh Boleh jadi saya akan meminjam mobil seseorang Untuk keperluan A Atau meminjam Bolpen seseorang Untuk keperluan B Kata meminjam juga digunakan oleh Alkitab ketika menceritakan Nabi Elisa Yang sedang mencari kayu di tepi sungai Yordan Ketika itu jatuhlah mata kapaknya ke dalam air Lalu berteriak-teriaklah orang Dan mengatakan Wahai tuanku Itu barang pinjaman Artinya pinjaman inilah bukan milik kita Tapi diizinkan untuk menggunakan Nah Masalah pada pekan ini adalah Banyak sekali orang Kristen Meminjam uang di luar kemampuannya Banyak sekali orang Kristen meminjam Di luar ketidakbijaksanaannya Satu-satunya alasan meminjam adalah Untuk membelanjakan Namun ingat Risiko keuangan Yang kita ambil Akan membuat kita Berada dalam situasi sulit Bila mana saudara saya Tidak bijaksana melaksanakannya Paragraf ketiga bagian Pertama dikatakan Kita boleh pinjam uang Dengan ide untuk menggunakannya Dengan bijaksana Tetapi pencobaan Untuk membelanjakan Apa yang kita miliki Bahkan uang yang dipinjam Dapat menyebabkan Bermasalah yang sangat sulit Setelah-setelah dikatakan Untuk hal yang bijaksana boleh Namun akan menjadi Sesuatu yang sulit Kenapa? Bagian akhir dikatakan Karena meminjam uang Bisa menjadi sebuah kutuk Kalau kita tidak bijaksana Menggunakannya Pelajaran yang mengatakan Jangan memulai kebiasaan buruk Dengan meminjam uang Kalaupun kita meminjam Bila mana kita memiliki uang Hendaklah kita bayar secepatnya Kenapa? Karena ternyata pelajaran hari Senin Mengatakan Penetelayan itu Rupanya merupakan Bagian menjaga diri Bukan untuk Menghamburkan uang Untuk kepuasan sesaat Sebagai contoh Ketika Esau Dan Yaakub Dalam Alkitab Dikirinya 25-34 Bertemu Esau Oleh karena nafsunya Oleh karena dia punya Keinginannya Bahkan oleh karena Hawa nafsunya Dia sampai rela Menjual hak keselungannya Untuk sepiring apa? Sepiring apa saudara? Kacang-kacangan Nah pada saat dia Meminta kembali Maka hak keselungan Yang dia miliki Tidak dapatnya kembali Kenapa? Karena dia meminta Atau meminta Dengan menjual hak keselungan Dia mengorbankan Hal tersebut Demi nafsunya Namun Pelajaran hari Senin Mengatakan Kita punya teladan Yesus Siapa saudara? Yesus Apa yang dia buat? 40 hari dia puasa Dicobai 3 kali Namun dia bisa Menahan hawa nafsunya Dia bisa menahan seleranya Bahkan dikatakan Dia menunjukkan Bahwa kita juga bisa memiliki Kuasa Atas dosa Dan kita bisa Melakukan apa yang kita mau Dengan bantuan Tuhan Saya bacakan kutipan Paragraf keempat bagian akhir Dikatakan Sekali kita telah mengalami Kepuasan sesaat Kita akan lebih cenderung Untuk memilih gratifikasi Jangka pendek Dan lagi-lagi Penatalayan karunia Allah Yang diberikan kepada kita Seharusnya tidak jatuh Dalam perangkap itu Penatalayanan Kemampuan mengelola Menjadi Pribadi Atau ciri khas Setiap orang Kristen Dan hari selasa dikatakan Hidup sesuai dengan kemampuan Kenapa dikatakan? Ingat Rasul Paulus mengatakan Baru akan menyarankan Dalam 1 Timotius 6-8 Dikatakan demikian Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Paulus tidak memikirkan Bahwa harta duniawi Merupakan segala-galanya Karena baginya Hidup dalam Kristus Adalah cukup Apa artinya? Paulus mengatakan Agar kita hidup sesuai Dengan kemampuan kita Kenapa? Buku Amsal Pasal 21-20 Mengatakan Harta yang indah Dan minyak Ada di kediaman orang bijak Tetapi orang yang bebal Memboroskannya Saudara-saudaraku Kita seharusnya Memikirkan kekayaan kita Bukan sebagai pendapatan Tetapi sebagai sumber daya Yang kita miliki Dan kita harus membuat komitmen Agar berhasil Dan mencana Pertalaian keuangan kita Jika itu kita lakukan Saudara Apa yang akan terjadi? Tuhan akan memberkati kita Bahkan dikatakan Dalam pelajaran hari Rabu Berkata tidak kepada utang Pertanyaannya Apakah saya Saudara Kita semua Bisa Berkata tidak kepada utang Adalah pikiran yang wajar Untuk menghindari utang Utang Sedapat yang Anda bisa Alkitab juga Melarang Untuk Utang Dan saudara-saudaraku Pada saat ini Utang memanfaatkan masa depan Dan memanfaatkan kita Untuk tunduk kepada tuntutan Karena posisi keuangan kita Yang lemah Dengan kata lain Kita harus berani Mengatakan tidak kepada utang Kenapa? Paragraf ketiga dikatakan Utang dapat menjadi Perbudakan keuangan Yang membuat kita Budak dari yang Mengutangi Dan pelajaran hari Rabu Mengatakan juga Dalam nasib penataan Halaman 139 Dikatakan Demikian Kalahkan seleramu Dan kalahkan Pemanjaan nafsu makan Tabunglah uangmu Dan bayarlah hutangmu Selesaikanlah itu Dengan secepatnya Kalau engkau terlebih Sudah dihutang lagi Jangan lagi berhutang Pada siapun Maka engkau akan mendapat Suatu kemenangan yang besar Dengan kata lain Kita harus Melewatkan hutang Dan pada bagian akhir Dikatakan Kita harus menabung Dan membuat investasi Saudara-saudaraku Pelajaran dimulai Dengan mengatakan Bahwa semut Bekerja Untuk menyimpan Persediaan Untuk musim dingin Bahkan dikatakan Dalam pelajaran ini Menabung Adalah sebuah Disiplin Yang mengembangkan Otoritas atas uang Ketimbang membiarkan uang Kepada Hal-hal yang lain Lebih baus Uang tersebut Kita investasi Bagaimana caranya Saya akan bacakan Satu Perikob disini Dikatakan demikian Para penata layan Menabung Untuk kebutuhan keluarga Dan investasi Di sorga Ketika Mengelola Aset Allah Ini bukan Tentang berapa banyak Yang seorang miliki Tetapi tentang Memiliki rencana Pengelolaan Alkitabia Di tempat Apapun Situasi keuangan Anda mungkin terjadi Bahkan dikatakan Abah Tetapi Haruslah engkau Ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab Dia lah yang memberikan Kekuatan Kepadamu Investasi penting Setelah Bagi keluarga Dan Pajar yang katakan Khusususlah Bagi sorga Kenapa Saya akan bacakan Paragraf akhir Dikatakan Menerima Kristus Membuka rekening Dan mengembalikan Persepuluhan Dan memberikan Persembahan Adalah deposito Artinya Seberapa banyak pun Yang kita butuhkan Untuk mengurus Hal-hal dunia Dan just money Disini Seperti Kita harus tetap Selalu jaga Fokus Kita Pada kebenaran Abadi Dengan kata lain Berinvestasi Lagi sorga Dan hindailah Hutang Dan sebagai Kutipan terakhir Saya ingin katakan Saudara Dikatakan pada Pelajaran hari Jumat Paragraf keempat Dikatakan demikian Perumpamaan Tentang talenta Menunjuk bahwa Setiap hamba Menerima talenta Masing-masing Menurut Kesanggupannya Ingat Talenta diberikan Kepada masing-masing kita Kekayaan diberikan Kepada masing-masing kita Daya pengelolaan Diberikan kepada Masing-masing kita Yang penting dikatakan apa Kendaklah kita bijaksana Dalam memanage Keuangan kita Hindari hutang Dan berinvestasi Lagi sorga Dengan demikian Hutang Yang merupakan Sebuah keputusan Setiap hari Akan bisa kita hindari Dan dengan Pertolongan Tuhan Dengan bantuan Roh Kudus Maka saya Saudara Kita semua Akan boleh menjadi Pribadi Penalaman yang baik Pada saat ini Besok Hingga pada masa datang Tuhan berkati kita Kita sama-sama tutup kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang indah Memberkati Pelajaran sekolah sabat ini Memberkati para Pemirsa dimanapun mereka berada Demikian juga para Hamba-hamba Tuhan Yang ada di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton